Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan jelaskan cara mencangkok yang baik dan benar menurut saya pertama-tama kalau mau mencangkok ini caranya kayaknya seperti ini ini sudah saya lupas udah ada seminggu nah kayak ini ini sudah ada sekitar seminggu udah saya lupas terus saya krik kambiumnya caranya kita kupas bagian ininya udah dikupas bagian ininya kulitnya baru kita buang kambiumnya lendir yang ada di sini namanya kambium nah baru kita kelupas seperti ini sampai kering setelah kita kupas yang bagus itu kita diamkan dulu hingga 10 hari atau 20 hari tapi kalau mau lebih baik lem mau cangkoknya model kayak begini kayak ini nih caranya kita biarkan dulu ini sampai dia mengeluarkan benjol-benjolan dari sini nih dari bagian sininya baru kita bisa di cangkok modelnya kayak begini tapi kalau modalnya seperti ini kita harus cangkoknya modelnya kayak begini nih kayak ini nih ini juga sama udah mengeluarkan akar oke nanti saya akan cangkok ini pohon jambu mulai dari bawah satu dua tiga yang ini empat lima enam saya akan cangkok sate dari bawah ke satu dua tiga yang ini satu dua yang ini satu mungkin nanti saya akan cangkok lagi bagian sinonya oke lanjut nanti saya akan kasih tahu cara pemungkusannya untuk medianya saya menggunakan tanah sawah kalau tak ada tanah sawah bisa menggunakan kokopit kalau enggak ada kokopit bisa menggunakan mos plastik kali Oke yang akan tahakan sajadik dan selamat menikmati 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 selamat menikmati